Halo makhluk hidup semuanya kalau kalian lagi nyari tempat top up kupon One Punch Man yang murah, aman, cepat, dan terpercaya toko Wendy GG jawabannya pilihan kuponnya banyak, metode pembayarannya lengkap bank transfer, e-wallet, sampai minimarket juga ada tapi kalau kalian melakukan pembelian dalam jumlah yang banyak gue saranin langsung aja kontak admin lewat whatsapp yang informasinya udah gue taruh di link deskripsi jadi tunggu apa lagi top up di toko Wendy GG Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hidup semuanya dan balik lagi di channel yang gak jelas gue beradaan tapi yang jelas channel yang ada di video kali ini gue akan cobain meta DOT karena ini udah cukup teman-teman untuk upgrade si vaksinmen ke B2 untuk buka pasifnya serta sekaligus gue akan klaim untuk gift code terbaru di tanggal 12 teman-teman ya ada di videonya Bang YVMC gue tau dari dia tuh tentunya di game OPM Brutalist selanjutnya sekali lagi come on come on semuanya untuk event hari ini ini apa ambil? apa ini? memilih? coba coba wow memilih ya ya mending vaksinmen lah citeo tank top geriu gak kepake co vaksinmen aja udah aduh 40 share doang cukup bener ya eh the bujang nih ada event ini sumpah ini event nostalgia banget sih di server resmi tuh udah gak keluar lagi co ini tuh sumpah nostalgia banget guys hadiahnya tuh dulu ya banyak banget co kartu bintang plus tapi ini gak ada kartu bintang plus ya kok ini malah jadi sampah hadiahnya ya cuma fubuki SR doang worth it kah? kok sampah ya? oke bentar ini gue belum gua build juga sih vaksinmennya temen-temen tapi tenang aja sini bisa di video kali ini bisa kok udah gue hitung-hitung bisa temen-temen bisa di skip oke bisa di skip dan juga sebagai pembuktian ya apakah meta DOT worth atau tidak karena kalau gue liat-liat nih kalau gue perhatiin ini tuh kayaknya main metanya tuh udah meta kemit temen-temen bukan lagi bukan lagi early ya kalau early tuh meta DOT masih enak banget gue gak tau ini kan metanya udah mid game apalagi banyak banget mungkin dari kalian yaudah punya goketsu kenapa gak worth? karena pasti dimakan sama gagaknya cuy DOT-nya jadi menurut gue gak worth dan ya ya di video kali ini pembuktiannya aja sih kita akan testing aja temen-temen gak rugi juga kok buat gue oke nice apa itu? ambil pada pada ketujuh maksudnya apa sih? kan hari ketujuh baju bom ini ambil pada tujuh ini apa? ada SSR boros berdiri disitu joh? gak tau lah mungkin di hari ketujuh nanti kita dapet boros juga temen-temen ya oke kita juga eh gue juga mau nge-claim untuk gift code terbaru temen-temen apakah sebrutal apa untuk gift code terbarunya ini dia gift code-nya part part supply token kali 12 aksen supply token emblem energy bar 3 12 oke mungkin karena emang tanggal 12 kali ya jadi serba 12 untuk gift code-nya 4 item itu aja temen-temen gak gitu brutal ya gak gitu wah gak temen-temen ini B aja sih ya B aja tapi lumayan lah lumayan aja temen-temen gak gitu yang gimana-gimana tapi oke aja temen-temen ya oke kemana lagi kita oh iya mau nge-build vaksin men ya tapi kita harus nge-build ini dulu co makan ini dulu gue sih sehari gue makan semua gis ini gis sampe yang pake diamond gue reset anjir kalo dibilang rugi gak bang ya kalo buat di light game sih harusnya ini rugi ya lu gak perlu makan ini semua co oke udah abis kalo untuk light game tapi untuk dearly kalo gue sih ya gak tau deh oke-oke aja sih lagian juga nih game private deh main main bar-bar aja guys nabung apalah itu nabung main bar-bar aja co oh udah B2 ya eh kapan gue B2-in udah B2 cenah bubuk ya aja gue B2-in juga udah yang penting udah B2 temen-temen oke yang penting udah B2 gue tinggal nge-set temennya aja batifak ini ya dia tuh pasifnya apa sih patal dan memicu reborn saat rekan damar adena dapet heal oke gak gak gitu penting lah gue butuhin dia ultinya karena bisa ngasih brun temen-temennya jadi ini akan gue upgrade dulu temen-temen biar makin sakit lah oh naik level oke ya elah kebuka ini mah equipment ya oke kita buka oke oke gratisan oh gue inget cu yang di ini mah udah ada event boros ya kapal boros ya guys ya yang di yang di CBT kemarin cuy ya gue inget soalnya kemarin dapet yang emas depen itu cu item oren kok emas sih oren yang depen itu anjir bener-bener bener-bener yang disini belum ada guys ya oh karakter 5 level 26 ya belum ada temen-temen kapal boros pasal gue bilang kok udah kebuka equipment perasaan waktu pas CBT kita dapet equipment emas dulu oh iya bener berarti emang emang ini cuy emang agak beda soalnya pas CBT lu nukerin gift code itu level langsung 99 gue baru inget gue baru inget sedangkan ini pas OBT ya level ya wajar aja sejalannya aja temen-temen gak kayak sebrutal pas CBT kemarin sih oke gas dapet equipment lumayan ternyata ini an equipment oke cukup buat goket aja sih kalo darah HP crit lagi bagus banget HP speed boleh aduh defend-defend lagi kocak-kocak buat vaksin aja dah defend-defendnya defend speed loh gila gak loh gue harus ngencengin speed ini dulu co biar dia jalan mana ya nih udah gak ada equip ini yang penting build dulu deh build dia dulu kita build dulu guys nanti coba kita testing di arena ya soalnya di arena orang-orang udah pada punya goket menurut gue kayaknya ya kalo kata gue sih kayaknya gak worth it temen-temen kalo kita main DOT ya sama main ini satu lagi konbu infinitid oke kita upgrade dulu aja karena menurut gue kayak udah ini tuh udah bukan meta early lagi sih kalo diliat dari karakternya udah devobuki udah pada punya goket jadi kayak kayak gak tau deh worth of angka pake nih pengen gue testing perasaan bisa beli yang pake bar deh gimana caranya gue lupa deh bentar ya nah ini dia pake bar wah jangan langsung semua kocak ya Allah sebiji aja sebiji juga lumayan kok 90 XP tuh jangan langsung ya elah kepencet lagi oke cukup eh kita taikin lagi temen-temen at least sampe mau ke biru lah oke cukup lah disini cukup ya ultinya ultinya 100% 100% membuat zat asam jadi ini enak banget temen-temen yuk coba kita testing di arena kali ya soalnya arenanya ya kalo lo perhatiin ini tuh orang-orangnya udah pada anjir CP gue 24 co bentar bentar guys kita gelap siapa ya ah buang Fubuki terpaksa co ini belum kebuka seolah slot 5 nya nih jadi bingung gue buang siapa ini main kegelapan 2 gak mungkin masa buang goket co gak apa-apa lah ya buat buat nge-testing ya masa main 3 kegelapan co gue masukin kon bu dogo dogo kagak jalan ini mah kagak jalan jo coba dulu deh aduh aduh jadi bingung kan nge-buildnya buang-buang dulu ini kan ada speednya nih speednya kita kasih ke dia dulu yang bisa main speed oke equipment oke gak ada oke gak ada oh gak ada lagi ya aduh pengen speed gue oke speednya berapa 107 oh sama ya 107 96 Fubuki 100 goket tuh turun jadi 106 oke oke bisa bisa berarti first turnnya nanti si si burung temen-temen tetap DOT masuk DOT vaksin men oke oke gak apa-apa gak apa-apa coba kita testing ya CP ah ini CP gue cuma 19k co coba lawan yang 27k boleh itu aduh goketnya SSR plus lagi gak apa-apa gak apa-apa kita cuma pembuktian aja yang tadi gue bilang ini emang metanya udah bukan bukan meta early lagi soalnya apakah ward anjing sekali sekali tumbuk langsung meninggal bang brunnya masuk gak brunnya sih masuk dua tuh vaksin mennya mati susah bro ngaktifin DOT gak aktif ini skip 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 coba 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 ganti-ganti formasi ganti formasi gak masuk co goketnya parah banget guys tumbal aja apa versi tumbal ya begini ya yaudah ini tumbal guys ya ini tumbal berarti chill emperor ditumbalin temen-temen biar chill emperor ditendang emang emang menurut gue gue mikir sih tadi sebelum record juga kayaknya gak worth deh untuk main DOT soalnya ini metanya bukan meta early kita pertama kali main cuy udah masuk meta mid game jadi kayak gue pilih kayak ini gak gak masuk kayaknya si feeling gue tadinya ya sebelum record ya masuk gak DOT oke vaksin men DOT lagi depan belakang cuy DOT mana DOTnya cuy nah itu extra damage itu cuy ayo lagi-lagi extra damage lagi extra damage lagi ah mana extra damage-nya cuy ayo extra damage ya gue aduh ditendang lagi pinik gue tapi pinik kan bisa hidup lagi ya tenangnya lah langsung meninggal oh pasif coho pasifnya harus dibuka dulu oh tuh extra damage-nya jalan sih tuh abis ya DOTnya oh ada extra damage itu ya extra-extra tapi menurut gue emang gak worth sih bener kan yang apa gue bilang tadi di awal sih emang kayaknya kayaknya meta DOT ini gak worth temen-temen soalnya goket disini tuh udah terlalu imba bukan hanya goket tapi ada Fubuki yang lebih worth menurut gue coba Fubuki campur vaksin ya Fubuki itu kan dia punya DOT juga kan cuman DOTnya dia langsung diledakin itu dia cuman disini coba aduh anjing sayang banget ya gue udah gue udah nge-build dia sampe biru cuy sayang di material anjing kalo di early ini tuh coba gue kasih dia deh equipment oke sayang aduh harusnya gue naikin biru dia aja coba buang buang Phoenix buang Phoenix coba ya lawan orang tadi lagi ya setau gue sih ini juga punya DOT soalnya nah gini guys Fubuki tuh punya DOT cuman gue gak tau bisa diledakin apa gak sama vaksin men kalo bisa ya worth sama Fubuki sih soalnya Fubuki kan OE lebih enak ngebledakinnya lebih enak cuman masuk gak ekstranya itu dia yang gue penasaran sih perhatiin ya oke nah gak masuk co gak masuk guys ya kagak masuk temen-temen kurang lah kurang lah bahasanya kurang lah kayaknya emang gak aktif juga deh emang kayaknya Fubuki tuh emang gak masuk buat main DOT deh soalnya dia force fieldnya tuh langsung diledakin sistemnya jadi kayak gak masuk kayaknya uh tapi kuat loh nahan nendangan si Goket kuat loh dia nih ya liat ya tuh dia tuh langsung didek abis selesai ulti tuh langsung diledakin kayaknya jadi gak gak masuk ke DOTnya vaksin main deh kecuali kayak brun zat asam itu baru masuk guys nih liat nih abis G4 jalan ya tuh ekstra nih ekstra tuh itu efek dari DOTnya si vaksin main kalau di early itu sakit banget temen-temen itu di early itu sakit banget makanya gue bilang ah ini kayaknya gak worth nih bener aja gak worth temen-temen yang pertama emang metanya udah masuk ke mid jadi untuk main DOT jadi untuk main DOT gak worth yang kedua emang corenya kita udah dikasih core bom gratis jadi udah gak worth banget sih buat main DOT ya temen-temen jadi buat kalian yang berencana main DOT mungkin ngikutin di early di server resmi itu gak worth banget temen-temen ya itu aja sih video gue kali ini nyobain meta DOT di game opm brutal yang masuk menurut gue ini udah masuk ke mid server atau meta mid meta middle ya bukan meta early lagi jadi menurut gue gak worth lah buat main DOT gak worth temen-temen jadi buat kalian mau rencana buat main DOT lebih baik tidak usah diteruskan karena jatuhnya rugi ini buang-buang material kampret gue mau cabut bapak